selamat menikmati 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 mencari lokasi ini sangat dekat sekali dengan lokasi wisata Batang Agam yang berada di Kota Payapung dan baunya sudah sangat menggoda bikin lidah pangerang kubang tidak sabar untuk mengecapnya dan nampaknya juga kameramen kita, Ustadz Uge nampaknya juga sangat miler kita cicipi tanpa menambahkan cabai terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim sangat enak sekali gurihnya dapat ya karinya juga dapat dan ini harganya juga sangat murah meriah dan nanti pangerang kubang akan mewawancarai uni yang mengelola miso tulang dan siko dan juga pengunjung yang datang untuk mencicipi wisata kuliner miso tulang dan siko ini pangerang kubang suka pedas ya sabar ya kameramen kecil nah pangerang kubang karena suka pedas ditambah juga cabai hijau kembali kita goyang ya nampak kan tulangnya sangat banyak sekali ini sausnya atau sambalnya kita gantung selera kita kita gantung selera kita ya takarannya jadi kita bisa menentukan sendiri takarannya kita coba dulu tulangnya ya sebentar menyerohi mantap sekali oke kita kasihan dengan kameramen kita ya tapi sebelumnya kita cicipi dulu oke kameramen ditahan dulu maka kami seru dan nanti kita akan mewawancarai pengelola dari miso tulang dan siko ini dan juga nanti kita akan mewawancarai pengonyol disini nah pecinta channel pangerang kubang lah ini dia diantara pelanggan dan pengunjung di miso tulang dan siko sedang menikmati miso tulang dan siko ini ya nanti akan kita wawancarai beliau beliau ini dan sebelumnya pangerang kubang akan mewawancarai salah satu pengunjung yang sedang menikmati miso tulang dan siko Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan saya pangeran kubang dengan bapak siapa ini Ustaz Uge Ustaz Uge dari mana pak dari kubang dari kubang ke camatan gugok pak ya iya sangat jauh juga ya jauh lumayan oke untuk menikmati miso tulang dan siko pak ya wisata kuliner iya oke sebelumnya tahu dari mana pak miso tulang dan siko ini dari taman juga dari youtube juga nah bagaimana pak rasanya wow luar biasa luar biasa sekali ya boleh kita intip dari dekat ya mana nih tulangnya nih pak oke mana nih tulangnya tulangnya gedek-gedek wow gedek-gedek ya oke gurih nggak wow gurih oke hmm enak sekali bikin pangerang kubang ngiler nih pak dan tentunya juga penikmat channel pangerang kubang juga sangat ngiler nih nah kariknya pasti terasa banget pak ya dengan oke nah ini lokasinya di mana nih pak apakah muda mencarinya pak muda dari pusat kota payumbo agam ampunam akhirnya adalah ayam ada simpang pak ada simpang sebelah kanan oke mudah sekali ditemukan apalagi di musim penghujan ini sangat menggoda sekali dan lokasinya juga sangat strategis sangat indah dan tentunya juga bisa jadi carana rekreasi juga bagi kita dan keluarga tentunya oke pak terima kasih pak silahkan dinikmati lagi oke pecinta calon pengarang kubang itu dia wawancara kita dengan salah satu pengunjung disini dan nanti kita juga akan wawancarai pengunjung lain ya pecinta calon youtube pengarang kubang seperti janji kita tadi kita juga akan wawancarai pengunjung lain yang datang bersama rombongan keluarganya ya kita akan menanyakan bagaimana kesan mereka terhadap sensasi peningkatan dari musim pulang resiko yang berada di perlantap potapai yuk pecinta calon youtube pengarang kubang kita akan sedikit menanyakan kesan terhadap pengunjung di misu pulang resiko di pari kata bagaimana pendapat video tentang sensasi kegemasan dari misu pulang resiko ini kata walaupun ibu kuni atau kakak nih kakak 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 nene kakak siapa ini kakak nene kakak nene kakak nene kakak nene sudah sharing berarti sudah menjadi langganan ya berarti sangat suka dengan kuliner misu pulang resiko ini ya kakak nene favoritannya oke sudah sering dia mengajak kau kawan kesini tahu dari mana misu pulang ini dari youtube dari youtube juga berarti misu pulang resiko ini sangat wajib dipunjungi oleh pecinta kuliner terutama bagi yang berpena kesini ya kakak nene oke terima kasih kakak nene ya pecinta channel youtube pengarang kubang ini dia wawai cara yang telah kita lakukan dengan kakak nene salah seorang penghutus yang telah sering datang kesini dan ini membuktikan bahwa misu pulang resiko ini wajib kita coba bagi pecinta channel pengarang kubang yang memang hobi dalam wisata tetap ikuti channel pengarang kubang dan nanti kita juga akan mewacarai tim yang menerolah misu pulang resiko ini ya pecinta channel pengarang kubang kalau tadi kita telah menampilkan daftar minuman yang tersedia di misu tulang resiko nah ini dia daftar menu makanannya selain misu tulang juga ada menu pilihan yang lain ya seperti yang terlihat dalam tampilan ini dan kita tidak hanya dimanjakan oleh sensasi misu tulang tetapi juga dimanjakan oleh sensasi makanan lainnya yang tentunya tidak kalah enaknya oke jadi wajib ya menjadi tujuan kita berikutnya dalam wisata kuliner berikutnya di kota Payakumbu dan kabupaten 50 kota sekitarnya tentunya salah satunya adalah misu tulang dan siko ya pecinta channel youtube pengarang kubang kita akan mewawancarai kakak ya yang mengelola dari usaha misu tulang dan siko yang berada di pemerintah kota Payakumbu Assalamualaikum kak oke saya pengarang kubang dari megarang kubang kecambatan juga ini saya sedikit mewawancari kakak untuk channel kita dan tentunya juga supaya usaha kakak tanpa laris tanpa dikenal dunia lah gitu kan jujur saya mengetahui usaha misu tulang dan siko ini dari channel youtube rekan kita juga yang hobi dari yang hobi juga dalam dunia youtuber lalu tertarik sudah sekitar dua buku inilah pengen kesini baru sekarang kerealisasi gitu kan pertanyaanya ini kakak dengan siapa namanya kak lia kak lia asli dari Payakumbu nah kakak kenapa kakak bisa tertarik dalam menektoni usaha kue energi suatu tulang ini awalnya kan coba-coba coba-coba tadi sedikit-sedikit sedikit-sedikit sampai dicobain sama tetangga akhirnya Alhamdulillah Alhamdulillah menjadi favorit karena dikatakan enak oleh tetangga tertarik untuk menekoni bisnes ini dari tahun berapa nih kak dari tahun sudah 4 tahun berarti dari tahun 2017 langsung berlokasi disini atau ini sudah ada cabang langsung berlokasi disini nah melihat begitu banyaknya antusiasme warga dalam menikmati usaha kakak ini apakah ada keinginan untuk buka cabang di tempat yang lain kalau keinginan sih ada cuman kan butuh modal oke kakak mudah-mudahan cabangnya segera ada karena penikmanya sangat banyak sekali nah ini kakak setelah saya lihat disini ada keunikan tersendiri disini menyimpan barang-barang antik seperti televisi jadul juga ada setrika barang nah mengapa kakak bisa menghadirkan sensasi barang-barang langkah barang-barang antik disini apa alasannya kalau barang-barang antik kan jarang di luar-luar kalau di luar kan banyak barang-barang yang siang kalau barang antik kan bisa zaman-zaman dulu kan orang-orang tua dulu kan banyak barang-barang antik jadi kan diperbarui barang-barang antik jadi kita juga mengenalkan kepada generasi milenial sekarang kalau masa kita dulu inilah yang menemani kita meskipun tv-nya tidak berwarna tetapi sensasinya sangat luar biasa kakak ya oke ini kakak usaha keluarga atau bekerja sama dengan rekan-rekan yang lain kakak usaha keluarga usaha keluarga karyawan disini bagaimana dari keluarga juga atau dari keluarga keluarga alhamdulillah sangat mantap sekali kakak ya berarti kita telah menghasilkan rezeki untuk keluarga kita sendiri langsung kalau bahasa mantap pahalanya jadi kakak nah satu porsi misu tulang ini dihargai berapa ada pilihan atau menu-nya sama gitu atau satu menu-nya harganya kalau misu tulangnya pakai ini pakai tulang pakai basuh 15 kalau misu tulang aja pakai ini pakai tulang aja 30 ada yang misu tulang spesial misu tulang spesial ini apa yang membedakan dengan misu tulang biasa pakai min pakai tulang pakai raksu makan atau jangit ada yang kurang lagi kak makannya pakai perasaan dan cinta karena kalau kita makan yang tidak pakai perasaan cinta tentu tidak akan habis kakak ya oke oke kakak nah apa nih pasal kakak nih untuk pecinta cendanya itu pengaruh bang kakak supaya usaha kakak ini makin dikenal oleh dunia luar terutama dari generasi ini di Pekumpul 5 Kupaka sekitar iya 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 betapa kapan eee pecinta kakak channel youtube pangeran kubang pangeran kubang eee mudah-mudahan jangan ragu eee datang kesini kakak ya iya jangan ragu datang kesini mudah-mudahan sesuai dengan selera kita eee tapi tak pusat-pusatnya untuk datang ke oke karena sekarang apa namanya kak ini salah satu kuliner tradisional juga kakak ya muka pulang kan di zaman kita dulu kan muka pulang ini kan udah ada iya nah untuk alamat sendiri gimana kak lupa kakak bilang kakak tadi alamatnya dengan alamatnya di Padegantang pasnya di segala pemandian pangeran 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 mungkin nanti bisa dikasih pulang lagi nanti ya kakak ya iya mungkin nanti iya karena bagus karena ada angin kak ya tapi mencari tidak susah channel youtube pengaruh bang kalau kita hobi ke taman batang agam nanti ada simpang sebelah sini kalau kita dari arah simpang telpon nanti masuk saja di simpang sana kalau kita dari arah batang agam ada simpang sebelah kanan masuk saja nanti ada lagi gang sebelah kanan masuk saja nanti langsung ketemu tidak susah untuk mencarinya ya terima kasih kak Tika ya iya oh kak Lia sudah menerima pengaruh bang sama kameramen kita usah UG kakak ya mudah-mudahan usah kakak semakin laris dan tentunya juga semakin dicintai oleh penikmat wisata kuliner terutama wisata kuliner miso tulang kakak ya ya pecinta channel youtube pengaruh bang tetap setia dengan channel ini jangan lupa subscribe komen dan dibagikan dan jangan lupa juga menyalakan lonceng notifikasinya agar upload selalu dengan video terbaru di channel ini terima kasih juga kepada UG yang telah menjadi kameramen kita dalam vlog terbaru kali ini ambil tangannya kakak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ok 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 ok